Dua minggu setelah keluar dari koalisi perubahan, kita lihat Demokrat juga belum memutuskan akan kemana. Tapi Mas Zaki sudah kasih kode, katanya kata kuncinya itu WOK. Nah masalahnya ini WOK yang mana? Prabowo atau Pranowo? Ya kalau yang jelas seperti disampaikan oleh ketum kami, Mas Haye ya satu, Legowo. Oh iya, Legowo. Jadi kita harus ikhlas ya. Kader-kader kami di seluruh Indonesia, tadi juga baru ya kemarin dengan ada ribuan kader kami, anggota dewan dari seluruh Indonesia yang hadir dalam BIMTEK tadi. Juga beliau menyampaikan, kita tahu bahwa di masing-masing dapil ada preferensi yang berbeda. Kalau ke sini katanya akan menguntungkan untuk anggota dewan kami. Kalau ke sini misalnya, oh daerah inilah yang lebih untung secara basis dapil gitu. Nah sehingga beliau sampaikan, ya apapun keputusan nanti kita yang terbaik. Pertaraiat, bangsa, dan negara. Nah itu yang kita pilih gitu. Meskipun nanti katakanlah akan ada kesulitan-kesulitan misalnya dapil tertentu, ya kita harus togo. Karena ini kan kepentingan rakyat, bangsa, dan negara. Jadi tidak semata kepentingan kita secara individu. Kita ingin bahwa negara ini benar-benar dipimpin oleh capres dan capres yang terbaik. Itu yang kita inginkan. Saat ini memang kita lihat sementara ya baik di Pak Ganjar, yang satu yaitu Pranowo, di Bang Ericko Sudar Tuka juga orang yang baik. Kita lihat juga Pak Prabowo, juga orang yang baik. Ya bagaimanapun kita akan berabung. Ya kalau dua-duanya baik, pilihnya gimana dong? Ya banyak hal Pak gitu. Banyak hal. Pertama, paling wow gitu. Nah kalau kita lihat begini Pak, bagaimanapun sudah kita sampaikan juga berulang kali. Pertama bagaimana kita memiliki ruang nih, yang lebih besar misalnya dalam bisa berkontribusi untuk pemenangan. Satu, yang kedua adalah bagaimana setelah pemenangan kita juga punya kontribusi. Adalah mengisi kemenangan itu sendiri gitu. Tapi satu hal saya kembali tegaskan di sini, karena masih banyak aja berselebaran. Mohon maaf ya, kabar bohong maupun fitnah yang berselebaran. Tidak ada ceritanya, Pak. Kita memasang posisi Mas Ahaye harus sebagai cawapers untuk masuk ke koalisi manapun. Kami sadar diri, kami anggota baru, kita akan ikuti. Aturan yang berlaku, itulah namanya pemimpin dan partai yang punya adab. Jadi mengikuti adab di tempat dia berlabuh, punya kesepakatan apa. Termasuk di antara ini, Pak. Ya, oke. Pilpres last minute ini ya. Apakah di Bang Eriko, apakah di Bang Habib. Mau last minute, mau minggu depan, ya kita ikutilah. Baik. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Jelajah cara baru mendapatkan informasi. Jelajah cara baru mendapatkan informasi. Jelajah cara baru mendapatkan informasi. Jelajah cara baru mendapatkan informasi.